Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pornomenten Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Season 6 episode 29 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di sisi selatan gunung 100 kerajaan Adalah area luas yang dipenuhi dengan Bebatuan aneh Medannya cukup aneh dan beberapa batu Bahkan setinggi beberapa ratus meter Seperti gunung kecil Ini adalah salah satu dari sedikit jalan Yang harus dilalui setiap orang Untuk mencapai gunung 100 dinasti Bagi praktisi yang berpergian dari selatan Mereka semua harus melewati area ini Sebelum mereka dapat naik ke gunung 100 dinasti Di belakangnya Saat ini ada beberapa sosok yang berdiri Di atas batu-batu besar itu Samar-samar ada aura sedingin es Dan berbisa yang beredar di udara Di titik tengah di medan Yang dipenuhi bebatuan aneh ini Ada selusin sosok yang duduk dengan tenang Mereka tidak dengan sengaja Mengaktifkan kekuatan Yuan mereka Namun masih ada angin melingkar Yang terbentuk dari energi Yuan Yang melolong di samping tubuh mereka Mengeluarkan suara mendengung yang dalam Selanjutnya Untuk tiga sosok yang duduk tepat di depan Keteran ini adalah yang paling kuat Mereka bertiga Mengenakan jubah hitam panjang Dan ada gambar tengkorak di jubah mereka Dimanapun jubah mereka bergoyang tertiup angin Sepertinya kerangka itu Akan melepaskan bagian mereka Dan langsung menelan manusia Ada sedikit kemiripan Di antara penampilan mereka Sementara itu Tekanan energi Yuan yang tidak diketahui Muncul dari dalam tubuh mereka Dan menyelimuti seluruh area Dengan bebatuan aneh Menyebabkan ekspresi Beberapa orang berubah Makwus Sosok cantik berbagian biru Menerobos udara sebelum dia mendarat Di atas sebatu besar di area ini Sosoknya yang ramping dan memikat Adalah milik Lanying Yang Lindong kenal sebentar Saat Lanying menatap ketiga sosok yang duduk Pupil matanya yang indah melebar Dan berkata Mereka tampaknya benar-benar Membuat rencana yang hebat Tapi tiba-tiba Tawa hangat muncul dari belakang Lanying Haha Sepertinya Kekaisaran Iblis Langit Berencana untuk menyapu bersih Kelompok Lindong di tempat ini Setelah itu Lanying melihat Sosok dengan lembut melayang di belakangnya Itu adalah pria tampan Yang mengenakan pakaian putih bulan Dengan pedang panjang di punggungnya Saat jari kakinya menyentuh tanah Samar-samar Aura pedang yang sangat kuat menyebar Menyebabkan ratakan kecil Muncul di pebatuan besar di sekitarnya Lanying tersenyum dan dia berkata Kamu terlambat satu langkah Pria yang membawa pedang panjang itu Tersenyum dan menjawab Aku bertemu orang itu Dari kekaisaran pedang di sisi utara Dan aku bertarung dengannya Itu sebabnya aku sedikit terlambat Lanying dengan lembut mengangkat alisnya Dan bertanya Oh Orang yang mencintai pedang itu Sama seperti dia mencintai nyawanya Seberapa kuat dia sekarang Pria itu menjawab Dia juga telah maju ke tahap lima Iwanirwana Eh teknik pedang leluhur dari kekaisaran pedang Sangat luar biasa Dan mereka tidak kalah Dengan teknik pedang surgawi Dari kekaisaran surgawi kita Tiga song bersaudara telah menyusun Formasi yang cukup menakutkan Apa menurutmu Lindong akan berani menantangnya Pria itu tiba-tiba berbalik Untuk melihat pria yang dipenuhi batu aneh itu Ketika dia melihat formasi ini Dia bertanya dengan mengecek Keluarga song Tiga iblis Semuanya adalah praktisi Panggung lima iwanirwana Dan mereka dianggap sebagai Kekuatan tempur elit Dalam perang seratus dinasti Saat ini Ketikanya memiliki segel nirwana Ung emas Dan telah melangkah Ke peringkat emas nirwana Pria ini Bernama King Feng Sedikit terkejut Bahwa mereka benar-benar Akan menggunakan formasi seperti itu Untuk berurusan Dengan kelompok Lindong Lanying dengan lembut Tersenyum saat dia berkata Aku khawatir Kamu salah kali ini Aku telah bertemu Lindong Dan dia adalah orang yang cukup menarik Selain itu Mereka juga cukup kuat Bahkan jika kekaisaran iblis langit Akan menyerang mereka Hasil akhirnya masih belum jelas Mak belet Ketika dia mendengar kata-katanya King Feng dengan lembut Mengangkat alisnya Sebelum dia bertanya Dengan tidak percaya Aku tidak percaya ah Bahwa hal seperti ini akan muncul Kamu harus sangat menyadari Kekuatan saudara-saudara Song Lanying tersenyum Sebelum dia dengan lembut Mencengkeram tangannya Yang seperti batu kiok Setelah itu Matanya yang indah menoleh Ke arah jalan setapak Yang harus diliwati oleh setiap praktisi Untuk mencapai gunung seratus dinasti Sebelum dia dengan lembut berkata Jangan memandang rendah mereka Atau akan ada harga yang mahal untuk dibayar Untuk sekelompok anggota kekaisaran Peringkat rendah untuk berhasil disini Itu membutuhkan ketekunan Bakat dan kecerdasan King Feng Jika kamu tidak mendapat dukungan dari kerajaan surgawi Apakah kamu berpikir Bahwa kamu bisa sampai disini Dan memiliki reputasi yang bisa melampaui Sepuluh besar kerajaan super King Feng terkejut Akhirnya Dia dengan lembut mengurangi seringai mengecek di wajahnya Setelah dia terdiam beberapa saat Dia perlahan berkata Mungkinkah? Lanying lalu tersenyum lembut Dagunya yang tajam sangat memikat Saat dia mengangkat kepalanya Dia dengan lembut tersenyum Jadi Mereka tertiba King Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya Hanya untuk mendengar suara angin yang pecah Tiba-tiba muncul dari hutan yang jauh itu Setelah itu Beberapa sosok yang dipenuhi dengan niat bertarung yang kaya Berlari keluar seperti pedang tajam Apakah mereka benar-benar datang? Dalam sekejap Di area yang dipenuhi bebatuan aneh itu Tiga sosok berjubah hitam yang menutup matanya rapat-rapat Tiba-tiba membuka matanya Kekuatan Yuan kaya segera menyapu buis seperti badai Di tengah boing-boing Mata ketiga pria itu Yang mengenakan jubah dengan cetakan tengkora Mulai berkedip Kemudian Mereka berdiri tanpa ekspresi Dan karena aura mereka yang kuah Kekuatan Yuan di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda bergelombang Hehehe Ternyata sungguh berani Tidak banyak orang di medan perang kuno yang berani masuk ke dalam jebakan yang kubuat Yang dibuat oleh kekaisaran iblis langit Tawa luar biasa datang dari belakang ketika pria berjubah hitam Segera setelah itu dua sosok lagi muncul Salah satu dari mereka mengenakan jubah merah darah dan tubuhnya berbau darah Orang lain mengenakan jubah putih pucat yang tampak sangat mengerikan Memberikan perasaan seram Salah satu pria berjubah hitam bercetak tengkora berkata dengan acuh-tacuh Suying, Wagu Biarkan kerajaan iblis langitku berurusan dengan lindong dan kelompoknya Aku akan meninggalkan Liu Bai dan rekan-rekannya ke kekaisaran segel darah dan kekaisaran tulang kiokmu Aku harap kalian berdua tidak akan sama tidak bergunanya dengan kekaisaran jaring besar Dia memiliki sepasang mata berungga dan hidung bengkok yang berbeda Memancarkan aura yang agak mengancam Dia adalah saudara kedua dari iblis Song yang bernama Songku Pria berjubah merah darah dan pria berjubah putih pucat itu dengan tergesa-gesa menjawab kata-kata acuh-tacuh Songku Hei, jangan khawatir Saudara Songku, Liu Bai dan rekan-rekannya tidak akan melarikan diri Mereka jelas tahu betapa kejamnya metode pembunuhan ketiga pria di depan mereka Kemampuan iblis Song cukup membuat kedua pria itu takut pada mereka Haha, Lindong dan rekan-rekannya cukup mampu untuk bisa mengalahkan kerajaan jaring besar Sangat mengejutkanku Mereka mendekati kita tanpa raku ragu Meskipun mereka tahu tentang jebakan yang telah kupasang Pria yang berdiri paling depan dari tiga pria berjubah hitam itu menyeringai Dia adalah yang paling lembut dari ketiga pria itu Namun, mereka yang akrab dengan iblis Song tahu bahwa dia adalah Songzen yang paling menakutkan dari ketiga pria itu Tidak hanya kekuatannya yang menakutkan, tetapi metode pembunuhannya juga sangat menakutkan Dikabarkan, tidak satu pun dari mereka yang memiliki sekel nirwana mereka yang disita olehnya bisa selamat Karena itu, siapapun yang bertemu iblis ini Bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan dan menyerahkan sekelirwannya Secara otomatis dengan harapan selamat Song Ba yang berada di peringkat ketiga di antara ketiga pria itu Melengkukan mulutnya dan menjipir Ini memang tempat pemakaman yang cukup bagus Giginya yang putih pucat mengandung aura Yang akan membuat jantung seseorang berdebar-debar Di belakang ketiga pria itu, Wu Suying tertawa terbabak Dan kemudian mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah suara campur angin Desir, desir Suara angin mencampur menjadi semakin intens Setelah beberapa saat, semua tatapan tertuju pada sebidang tanah yang penuh dengan puing-puing Sesosok muncul dari hutan dan mendarat perlahan di luar tanah puing-puing Di atas batu besar, Lanying dan King Feng mengangkat kepala mereka dan menatap sosok yang baru saja muncul Sosok ini agak akrab Itu Lindong Mak wuss Lindong dan rekan-rekannya yang kini mendarat di luar tanah puing-puing Banyak suara angin mencampur pecah di belakang mereka Banyak sosok datang dari segala arah dan mendarat di luar tanah puing-puing Menyebabkan perbatasan tanah menjadi padat Liu Bei berkomentar dengan suara lembut saat dia berdiri di samping Lindong Dan menatap dengan sungguh-sungguh pada tiga sosok yang mengenakan jubah hitam bermotif tengkora Ketiga pria itu adalah iblis song dari kekaisaran iblis langit Orang-orang di belakang mereka adalah para pemimpin kekaisaran segel darah dan kekaisaran giok tulang Mereka berdua memiliki level yang sama dengan Shosan dari kekaisaran jaring besar Lindong mengangkat kepalanya dan menatap tiga sosok yang tubuhnya bergelombang Dengan kekuatan Yuan yang kejam Ekspresi serius melintas di matanya Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari ketiga pria itu Di berbatasan tanah Ada banyak praktisi dari tiga kerajaan besar yang mengamati pemandangan ini dengan pamak Namun, sebagian besar wajah mereka terlihat mengecek Jelas mereka menganggap Lindong dan rekan-rekannya sebagai sekelompok ikan yang terperangkap Semakin banyak orang berkumpul di sekitar tanah puing-puing setelah Lindong dan rekan-rekannya tiba Namun, tidak ada banyak kekacauan atau kekacauan Di bawah aura kuat yang dipancarkan oleh tubuh iblis Song Para peserta yang biasanya menunjukkan tanda-tanda kegilaan karena suasana hutan seratus kekaisaran ini tampaknya telah sadar Mereka tahu bahwa medan pertempuran ini bukan milik mereka Tatapan Lindong mendarat pada tiga sosok hitam yang berdiri tegak di batu besar yang jauh Tatapan terdiri Songzhen mendarat ke Lindong dan rekan-rekanannya juga Senyum aneh perlahan muncul di wajah mereka Blok, blok, blok Di bawah tatapan penuh berhatian para penonton Songzhen bertepuk tangan ringan dan tersenyum Kamu pasti Lindong ya Bagaimanapun, keperanianmu membuatku terkesan Jika bukan karena warisan kita, aku mungkin bisa berteman denganmu Lindong tersenyum polos Rupanya dia merasakan nada mengecek dalam kata-kata Songzhen Aku khawatir, aku tidak layak untuk itu Song ku acu-tacu lalu menjawab Itu benar, mereka yang akan mati memang tidak layak Lindong, jangan berasumsi bahwa kau memenuhi syarat untuk bertindak flamboyan di depan kerajaan iblis langitku Hanya karena kau memiliki ketenaran Terus terang, kau bahkan tidak memenuhi syarat sama sekali Martin menyeringai ketika senyum muncul di wajahnya yang tampan He he, nada bicaramu bahkan jauh lebih arogan daripada nadaku ya Mata Song ku membeku Tiba-tiba, dia melemparkan tatapan dingin yang menusuk ke Martin dan mengarahkan jari teluncunya keluar Segera, angin kencang berputar keluar dari jarinya seperti kilat dan melonjak ke arah Martin dengan kecepatan yang menakutkan Namun, Martin tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar saat melihat serangan masuk Song ku Sebelum badai spiral yang kuat mencapai dalam jarak 10 kaki dari Martin Itu secara otomatis menghilang Adegan ini membuat banyak orang merinding Martin menjibir saat dia menatap Song ku dengan rasa dingin melonjak di matanya Sugu memalukan, memainkan trik seperti itu di depan kakek Martin Jika kau benar-benar ingin mengadili kematian, turunlah sekarang Kakek Martin belum pernah mendengar tentang kekaisaran ibis langit omon-omonmu itu Song ku tiba-tiba menjadi marah Kamu cari mati ya Kekuatan Yuan tanpa batas dan niat membunuh merasuki udara dengan tiba-tiba Membuat para penonton di sekitarnya kebetar ketakutan Kedua belah pihak bersikap keras terhadap satu sama lain Dalam percakapan mereka, tidak ada tanda-tanda saling memberi jalan Jelas, kedua belah pihak sudah siap untuk saling bertarung Song Zhen terkekeh Hehehe, kamu adalah orang pertama yang berani memarahi kekaisaran iblis langitku sedemikian rupa Namun, semua orang bisa merasakan kemarahan yang tersembunyi di balik tawanya Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelah nafas dan balas berkata Setiap kali kami menghadapi kerajaan super dengan kompleks superioritas Mereka selalu harus mengeluarkan banyak omon-omon terlebih dahulu Setelah itu, di bawah banyak tatapan penuh berhatian Lindong mengelurkan jarinya dan mengarahkannya ke Song Zhen Kemudian dia berbicara dengan nada tenang Mari kita mulai bertarung Jika tidak, serahkan segel di ruwanamu dan bergilah Wow, daerah itu menjadi gembar Bahkan Lanying dan King Feng yang berdiri di atas batu besar itu tercengang oleh pemandangan ini Setelah beberapa saat, King Feng menoleh ke Lanying dan mengacungkan jempol dan berkata Anak ini benar-benar sesuatu Dia berani mengatakan hal seperti itu kepada Song Zhen Aku tidak tahu apakah dia mencoba untuk berani atau apa Lanying tersenyum lembut Bagaimana bisa orang seperti dia Yang berasal dari kekaisaran beringkat rendah Bisa sampai di sini hanya dengan menjadi pemarah dan berani King Feng mengangkat bau dan menjawab Aku ingat kamu benar Kalau tidak, ini pasti akan membosankan Hehehe, suguh menarik Song Zhen tersenyum dan menatap lidong Jejak kengarian muncul jauh di dalam matanya Kekuatan Yuan yang kejam melonjak melalui tubuhnya seperti letusan gunung berapi Semua orang tahu bahwa pemimpin kekaisaran iblis langit sangat marah Wajah Song Zhen terus tersenyum dan berkata Sudah cukup lama, sejago memiliki keinginan untuk membunuh seseorang Tak satu pun dari kalian akan melarikan diri dari sini hari ini Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat para praktisi di sekitarnya gemetar ketakutan Beberapa orang bahkan mundur dari daya itu secara diam-diam Lindong menoleh dan menatap Liu Bai dan menginstruksikan dengan lembut Saudara Liu Bai, aku akan menyerahkan kekaisaran segel darah dan kekaisaran tulang Gio kepadamu dan rekan-rekanmu Dua saudara laki-lakiku dan aku akan menangani iblis Song Liu Bai menatap kosong pada Lindong Dari suara yang terakhir, Liu Bai tidak bisa merasakan rasa takut Sebaliknya, suaranya dipenuhi dengan kemarahan pertempuran yang tidak bisa disembunyikan Tidak peduli siapa yang mereka hadapi Orang ini sepertinya selalu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali Saudara Lindong, jangan khawatir Tidak peduli seberapa sengit pertarungannya Kami tidak akan membiarkan mereka mengganggu pertarunganmu Liu Bai meyakinkan dengan suara rendah setelah menarik napas dalam-dalam Lindong tersenyum dan menganggukan kepalanya Trio Lindong kemudian saling berpandangan dan menganggukan kepala sedikit Di bawah pengawasan para penonton, mereka maju selangkah Duk luar, duk luar Saat mereka bertiga melangkah maju, Buing-Buing di tanah meledak Kekuatan luar biasa tersabu dari tubuh mereka Song Zhen menjilat bibirnya dengan lidah merahnya Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens Segera setelah itu, dia mengambil langkah maju juga Di belakangnya, Song Ku dan Song Ba mengikutinya Segera menyaratakan besar membentang di seluruh batu besar yang ada di bawah kaki mereka Bunuh! Suara rendah dan dingin keluar dari mulut Lindong dan Song Zhen hampir bersamaan Pada saat ini, enam sosok seperti hantu melonjak ke depan dalam sekejap Pada titik waktu ini, niat membunuh bergegas ke langit dan menyebabkan badai dari segala arah Astaga! Angin liar melonjak, membawa enam sosok seperti hantu yang bergegas di atas tanah batu yang kakau Dan mereka seling bersilangan, tampaknya seluruh area ini menjadi sunyi untuk sesaat Setelah itu, semua orang bisa melihat badai yang menakutkan Tiba-tiba menyapu, batu-batu besar di sekitarnya langsung meledak menjadi debu Angin liar disertai dengan pecahan batu yang menyembur keluar dan langsung menghantam tanah di sekitar tempat itu Hingga terbentuklah lubang-lubang yang cukup banyak Angin berpasir meresap melonjak dan mata tajam Lindong langsung terkunci pada tetua dari tiga iblis Song Yaitu Song Zhen Meskipun ketiga iblis Song adalah ahli yang telah melangkah kerana lima yuwa nirwana Song Zhen terlihat sangat sulit untuk dihadapi Jika seseorang benar-benar membahas tentang kekuatan pertarung yang terkuat Secara alami adalah Martin dengan kekuatan yang tak terduga Namun, jika itu dilakukan Dia harus mengungkapkan tubuh fisik Calestel di Mon Martin Dan situasi saat ini jelas tidak mengizinkannya Oleh karena itu, karena Lindong takut bahwa Martin kecil mungkin akan membukar penyamarannya Dia tidak menyerahkan Song Zhen kepada Martin Sebaliknya, dia secara pribadi melangkah maju untuk melawan Song Zhen sendirian Song Zhen melihat ke arah Lindong yang bergegas mendekat dan berkata Kamu benar-benar berani menantangku hanya dengan kekuatan ranah tiga yuwa nirwana Aku benar-benar bertanya-tanya Dari mana keberanianmu berasal? Dia tersenyum sedikit tetapi matanya mengandung jejak dinginnya kegelapan yang naik ke dalamnya Cahaya emas yang terang menggumpal di kaki kanannya Dalam sekejap mata, kaki kanannya tampak seberi terbuat dari emas Mak dek uar Kaki kanan Song Zhen yang berwarna emas dengan berat ke tanah Menyebabkan tanah sedikit bergetar Sebuah celah besar dengan cepat menyebar dari bawah kakinya Dengan cara seperti kilat Itu menjadi seperti naga tanah yang merupak tanah dan bergegas menuju Lindong Mata Lindong membeku saat dia melihat tanah yang retak Dia bisa merasakan bahwa ada energi liar dan kekerasan yang tersembunyi di dalamnya Ternyata kekuatan Song Zhen yang sebenarnya sangat kuat Rada di ranah lima yuwan nirwana sudah cukup baginya untuk memandang rendah orang lain Bahkan Lindong tidak berani meremehkan lawan seperti itu Dia segera memberi syarat kepada tangannya sebelum sekel logam berwarna hitam muncul di tangannya Segera cahaya hitam monster yang membumbung dengan angin datang membanting keras Begitu sekel logam itu dengan keras menabrak tanah Tanah yang bergetar segera menjadi sunyi Bahkan naga tanah yang naik itu dengan paksa ditekan oleh sekel logam itu Harta karun jiwa surgawi? Meskipun kamu memiliki harta karun jiwa surgawi Bagaimana kamu bisa bertarung dengan ku hanya dengan ranah tiga kekuatan yuwan nirwana mu ha? Kilatan melintas di mata Song Zhen Dia telah mengidentifikasi harta jiwa di tangan Lindong hanya dengan pandangan sekilas Namun dia tidak terkejut, sebaliknya dia tertawa sekali lagi saat dia melangkah maju Dan dewar, dewar, dewar Tanah di sekitar sekel logam hitam tiba-tiba meledak Empat naga tanah mendesing keluar sambil ditemani oleh beberapa pecahan batu Mereka dengan kasar menyerang Lindong yang berdiri di atas sekel logam Kecepatan keempat naga tanah itu seperti petir Bahkan cukup banyak ahli yang telah melangkah kerana empat jiwa nirwana Hanya bisa melihat aliran pecahan batu melintas melewati mata mereka Setelah itu, mereka melihat empat naga tanah telah melutup jalan mundur Lindong Naga tanah mengandung beberapa kekuatan kekerasan yang ganas saat dia jatuh dengan marah Namun, tepat saat mereka tidak mengenai Lindong Cahaya hijau tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya Sebelum mereka berubah menjadi empat perisai sekalai hijau bercahaya Naga tanah yang berisi kekuatan jiwa yang berkasa menabrak perisai sekalai hijau tanpa menunjukkan belas kasihan Saat gelombang kejut menyebar, itu menyebabkan cukup banyak orang menjadi mati rasa Hanya serangan dari Song Zhen ini kemungkinan akan cukup untuk melukai sekitar Kali tahap 4 Yuan Nirwana secara serius Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Lindong Yang hanya memiliki kekuatan, tahap 3 Yuan Nirwana akan memblokirnya Fragmen batu yang menembus langit ditembakkan secara eksplosif Setelah itu, semua orang melihat bahwa tubuh Lindong juga dengan cepat melesat ke belakang Armor skala hijau yang baru saja terbentuk juga dengan cepat memucat Jelas, itu secara paksa disebarkan oleh naga tanah Dari kelihatannya, sepertinya Lindong akan kesulitan mendapatkan keunggulan dalam pertarungannya dengan Song Zhen Song Zhen tersenyum tipis dan berkata Apakah kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini, ha? Sepertinya kamu bisa mengalahkan lutong, itu hanya kebetulan Ada cemohan dalam senyumnya, apalagi serangannya tidak berhenti saat dia berbicara Energi Yuan Aceh bersiul Serangan liar dan kekerasan menutupi Lindong seperti badai Bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas Anehnya, Lindong terus menghindari serangan Song Zhen Seolah-olah, sepertinya dia sedikit takut bertarung langsung dengan Song Zhen Beberapa seruan lembut juga meletus dari sekitarnya saat melihat pemandangan ini Jelas mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan menunjukkan tanda-tanda dirugikan setelah baru saja mulai bertarung Tampaknya, jarak dua level bukanlah sesuatu yang begitu mudah untuk ditebus Laning, yang sedang mengamati pertempuran di dalam medan pertempuran Tiba-tiba mengeluarkan suara ia yang lembut Dia dengan lembut mengucapkan Mengapa serangan Lindong menjadi sedikit lebih lemah? Feng King tertawa samar Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya Song Zhen adalah praktisi panggung lima Yonirwana Sementara Lindong hanya pada tahap tiga Yonirwana Meskipun yang terakhir cukup kuat, secara alami tidak mungkinlah untuk menantang seorang dua tingkat lebih tinggi Tidak mengirankan bahwa dia akhirnya didorong untuk memiliki posisi yang tidak menguntungkan Laning sedikit mengernyitkan alisnya, matanya yang cantik menatap Lindong yang menghindar dan mundur Samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres Itu mungkin baginya untuk melihat bahwa wajah Lindong tidak mengungkapkan sedikitpun kecemasan dan kepanikan dalam menghadapi serangan intens Song Zhen Faktanya, sepasang matanya memiliki kilatan samar yang berkedip-kedip di dalamnya Sebenarnya, apa yang Lindong ini rencanakan? Kilatan melintas di mata Laning seolah-olah sebuah pikiran muncul di benaknya Lindong adalah Ekspresi kelompok Liu Bei juga berubah ketika mereka melihat adegan ini Mereka sedikit tidak dapat memahami mengapa Lindong tiba-tiba memilih untuk menghindar dan menghindari pertempuran Mungkinkah dia benar-benar bukan tandingan Song Zhen? Ada juga keraguan di mata Sukui dan Suro di sampingnya Mereka telah bersama dengan Lindong untuk waktu yang lama dan menyadari beberapa teknik yang terakhir Song Zhen memang kuat tetapi tidak akan mencapai titik mampu memaksa Lindong yang memiliki jumlah kartu turf yang tak ada habisnya Sedemikian rupa Song Gu juga tertawa dingin ketika melihat adegan ini Ha ha apakah ini kuda hitam legendaris yang digabarkan mampu menantang 10 besar kerajaan super? Sosok seperti hantu Martin langsung muncul di depan Song Gu Kamu benar-benar berbicara terlalu banyak omong kosong Tidakkah menurutmu terlalu dini untuk merayakannya sekarang? Wajahnya yang tampan saat ini memiliki rasa dingin yang melonjak di dalamnya Energi ungu hitam dengan cepat melonjak di kedua tangannya Kekuatan korosifnya yang besar menyebabkan udara di sekitarnya mendesis Kamu berani melepaskan dirimu sendiri? Kamu pasti sedang mencari kematian Hari ini tidak ada dari kalian yang bisa pergi hidup-hidup Senyum ganas tanpa sadar melintas di wajah Song Gu ketika dia melihat situasi ini Dia mengepalkan tangan yang besar dan cahaya emas terang melonjak keluar Cahaya emas ini langsung diaglomerasi menjadi bilah besar berwarna emas di tangannya Dalam tahap nirwana, tubuh emas nirwana yang telah mengalami temper dari 5 kesengsaraan nirwana akan menjadi sangat kuat Faktanya, beberapa kekuatan tubuh emas nirwana akan tumpah dan mereka dapat menggabungkannya menjadi berbagai item Kekuatan ofensif dan defensif dari halal ini akan sangat kuat Jelas Song Gu sudah mencapai tahap ini Bila besar berwarna emas datang dengan marah Sebelum benar-benar dilepaskan, suara membelah dipancarkan dari tanah Sebuah selokan besar yang dalam yang berukuran hampir 100 kaki terbentuk Namun, senyum dingin melintas di mata Martin dalam menghadapi serangan kuat semacam ini Cahaya ungu hitam berkumpul di telapak tangannya Samar-samar berubah menjadi bentuk cakar Setelah itu, itu diperpanjang dan langsung meraih pisau besar berwarna emas yang datang dengan marah Senyum kejam segera muncul di wajah Song Gu ketika dia melihat bahwa Martin Benar-benar berani dengan arogan membelokir serangan pedangnya Namun, senyumnya baru saja muncul ketika membeku karena suara retakan kecil Ini karena dia melihat bahwa bila besar berwarna emasnya Yang sekarang dipegang oleh tangan Martin Sebenarnya telah jatuh di antara kelima jarinya Hei, kamu yang tidak berguna Benar-benar berani bertindak begitu arogan di depanku, ha? Mata Martin menjadi gelap dan dingin Dia menghancurkan bila besar emas dengan tangannya Setelah itu, dia mengelurkan telapak tangan kanannya Dengan kecepatan seperti kilat Dan langsung menembus pertahanan Song Gu Setelah itu, itu dengan kejam tercetak di dada yang terakhir Kekuatan liar dan kekerasan menyembur keluar Dan mengirim Song Gu terbang dengan telapak tangan Ributan Adegan ini sekali lagi mengundang banyak seruan Orang-orang itu yang sangat kecewa dengan penampilan Lindong Akhirnya menguatkan perhatian mereka Dari kelihatannya, kelompok Lindong tidak selemah yang mereka bayangkan Mata Song Gu tenggelam saat dia melihat pemandangan ini dan berkata Jadi, kamu sebenarnya yang terkuat dalam kelompok ini? Sepertinya, Lindong hanya bertingkah keras Ekspresi Song Gu sedikit berubah setelah suaranya terdengar Bayangan batang hitam telah langsung menembus udara di matanya Dan menembak dengan eksplosif Itu mungkin untuk samar-samar melihat Harimau hitam mengaum ke arah langit di atas tongkat Song Ba mendengus dingin Dia bahkan tidak perlu melihat untuk mengatakan Bahwa orang yang menyerang pastilah secewaian dari kelompok Lindong Cahaya emas segera melonjak Setelah itu, itu langsung berubah menjadi perisai besar berwarna emas di depan Song Ba Mak jauhwar Batang logam berwarna hitam dengan keras mendarat ke perisai besar berwarna emas Suara mengejutkan tersebar Kedua batu besar di samping itu segera hancur Berubah menjadi debu batu yang tersebar di seluruh langit Jangan khawatir Yang terakhir tergelitak di tanah Pasti bukan kakak laki-lakiku Ucap Sio Yan Soso raksasa berotot Sio Yan muncul di depan Song Ba Suaranya yang rendah dan dalam seperti guntur yang teredam Sementara itu, batang logam di tangannya benar-benar berubah Menjadi banyak bayangan batang yang menyabuk ke arah Song Ba dari segala arah Amang kau Song Song Ba tertawa galak Segera, kilatan ganas muncul dari matanya Energi Wan megah melonjak dan langsung bertabrakan keras dengan Sio Yan Do war, do war Pertempuran sengit yang tiba-tiba meletus di dalam arena Menyebabkan ekspresi Liu Bai dan Yan Sen secara bertahap menjadi serius Rindong saat ini masih dalam posisi yang kurang menguntungkan Sikapnya seolah-olah Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Song Zen Bahkan, sikapnya yang koyah mengisyaratkan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Liu Bei mengepalkan tinjuan sedikit Dia benar-benar tidak percaya bahwa seseorang yang benar-benar bisa mengalahkan Sio San Akan benar-benar terlihat menyedihkan seperti itu di tangan Song Zen Sementara semua orang merasa ragu karena itu Sosok Lindong terus menghindar Hanya sesekali dia menggunakan segelugam hitam di tangannya untuk memblokir serangan Song Zen Namun, tubuhnya akan dengan cepat mundur setiap kali tabrakan seperti itu terjadi Tanpa seolah-olah dia tidak mampu menahan serangan itu Namun, tidak ada yang menyadari bahwa dengan aliran waktu Jejak kemerahan cerah samar-samar muncul di kulit Lindong Sepertinya ada sesuatu yang ditekan dengan kuat oleh matanya Perasaan semacam itu seolah-olah Lindong adalah gunung berapi yang akan meletus Dan makdawar Suara macutkan tiba-tiba bergema di atas tanah berbatu yang kacau ini Angin berdesir saat menyebar Mata semua orang menoleh hampir seketika Hanya untuk melihat bahwa Lindong benar-benar dipaksa untuk langsung menghadapi pukulan Song Zen Apakah dia dipaksa ke sudut? Sudut mata cukup banyak orang bergedut ketika mereka melihat situasi yang kaku ini Jika mereka turun ke bentrokan paksa Song Zen jelas akan dapat mengandalkan kekuatan ranah lima yuan nirwananya Untuk menekan Lindong Soso Song Zen tidak bergerak saat angin telapak tangannya tersapu Matanya mengungkapkan ekspresi ecekan Saat dia melihat ke arah Lindong yang langsung dipaksa mundur dan menghantam dinding batu dengan keras Hehehe, Lindong Kamu sudah tidak punya jalan keluar lagi Kamu akan mati Apa yang bisa kamu lakukan sekarang, ha? Ucap Song Zen dengan tatapan yang dingin dan tajam Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur Cerita kalian sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya